Intro Tadi sore, calon gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri acara yang bertajuk Belanja Masalah Jakarta. Acara ini merupakan pertemuan dengan berbagai perwakilan warga Jakarta yang diselengkarakan di Jalan Cemara 19 Menteng, Jakarta Pusat. Acara ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai permasalahan yang dihadapi serta harapan mereka kepada Pramono Anung sebagai calon pemimpin Jakarta. Pertemuan ini dimulai dengan dialog bersama Rizky, perwakilan komunitas antusias budaya, yang menekankan pentingnya kebudayaan Jakarta sebagai alat eksistensi masyarakat. Pramono menanggapi bahwa Jakarta memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan berjanji untuk terus menjaga dan memajukan kebudayaan tersebut. Ia juga menyoroti potensi kroncong yang dahulu populer di hotel-hotel Jakarta dan berjanji untuk mendorong inovasi agar kroncong dapat kembali berjaya. Agung, perwakilan dari komunitas perkumpulan supir trailer Tanjung Priuk, menyampaikan kekhawatirannya mengenai premanisme dan kemacetan yang menghambat operasional para supir trailer. Pramono menegaskan komitmennya untuk memberantas premanisme dan memperbaiki kesejahteraan para supir. Masalah diskriminasi dalam patihan kerajinan Jakarta juga menjadi perhatian Ratna Dewi, perwakilan perantau dari Jawa Tengah. Pramono berjanji untuk menghampus diskriminasi tersebut dan memastikan semua warga, termasuk yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, dapat mengakses pelatihan-pelatihan yang ada. Dalam sesi yang lebih lanjut, Pramono juga menanggapi keluhan tentang birokrasi, fasilitas umum yang terbengkalai, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan dari gubernur sebelumnya dan menyoroti kebutuhan untuk mengatasi permasalahan birokrasi serta memperbaiki infrastruktur kota. Pramono juga berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan khusus warga defable dengan menyediakan pelatihan dan lapangan pekerjaan yang sesuai. Pramono mengakhiri pertemuan dengan menyatakan bahwa Jakarta, meskipun bukan lagi ibu kota, tetap harus bertransformasi menjadi pusat ekonomi nasional dan kota global yang inklusif. Ia akan bekerja dengan penuh dedikasi dan tanpa kompromi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga Jakarta. Ia bilang, saya nggak punya beban apa-apa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta. Acara ini mempertegas komitmen Pramono Anung untuk mendengarkan dan merespon langsung aspirasi warga, serta bekerja keras untuk membangun Jakarta yang lebih baik bagi semua. Terima kasih telah menonton!